Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih tetap di channel Sarjana Kopas pada konten kali ini saya akan melanjutkan video tentang cara download dan install database sekarang saya akan menjelaskan cara download dan install Meisql exam di windows 10 sebelum saya melanjutkan pembahasan ini jangan lupa klik like dan berikan komentarnya mohon dukungannya dengan cara klik subscribe dan klik loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya perlu diketahui sekarang Meisql sudah diambil alih oleh Oracle sehingga Meisql menjadi produk yang berlisensi dengan diambil alihnya Meisql oleh Oracle maka pengembang Meisql sudah tidak bebas lagi mengembangkan database tersebut hal ini menyebabkan pengembang Meisql mengembangkan database baru yang bernama MariaDB MariaDB adalah sistem manajemen database relasional yang dikembangkan dari Meisql MariaDB dikembangkan oleh komunitas pengembang yang sebelumnya berkontribusi untuk database Meisql database MariaDB adalah produk gratis sama seperti Meisql sebelum diambil alih oleh Oracle Anda bisa menggunakan database tersebut tanpa maksimum size seperti versi gratisnya Microsoft yang sudah saya jelaskan pada video download dan install SQL Server 2019 MariaDB maupun Meisql kebanyakan digunakan untuk aplikasi online seperti aplikasi website melalui server hosting maupun server VPS dan jika SQL Server akan digunakan untuk aplikasi online maka Anda bisa menggunakan server VPS jika Anda mengembangkan aplikasi website atau webbase tanpa server online baik server hosting maupun VPS maka sebaiknya gunakan localhost komputer Anda sendiri sebagai server untuk development aplikasi-aplikasi webbase ada salah satu aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk membuat server localhost beserta database lokalnya yaitu aplikasi XAMPP atau sering disebut EXAM server localhost dan database lokal yaitu lokasi aplikasi webbase dan database yang bisa diakses di komputer Anda sendiri tanpa melalui jaringan internet aplikasi EXAM bisa Anda gunakan untuk mengembangkan web atau manage database dari localhost yang hanya bisa diakses melalui satu jaringan yang sama sebagai contoh seperti berikut ini adalah alur proses jika Anda menggunakan aplikasi web melalui server hosting atau VPS jika Anda akses aplikasi tersebut maka harus melalui jaringan internet terlebih dahulu Anda menempatkan aplikasi web Anda sendiri ke server hosting maupun VPS untuk pengembangannya Anda akses melalui laptop maupun PC dengan jalur jaringan internet dan bisa Anda akses melalui handphone jika terhubung dengan jaringan internet alur proses ini tidak maksimal jika Anda masih dalam proses mengembangkan aplikasi alur proses ini sebaiknya Anda gunakan jika aplikasi yang dikembangkan sudah selesai atau siap dipublish dan ini adalah alur proses jika Anda menggunakan aplikasi web melalui server localhost di mana Anda akses aplikasi tersebut ke komputer sendiri tanpa jaringan internet inilah fungsi exam yang diinstal di komputer Anda sendiri dan tempatkan aplikasi pengembangan web Anda di app lokal dan membuat database-nya di lokal komputer sendiri dan bisa diakses melalui komputer tersebut tetapi jika aplikasi tersebut mau di-share ke device lain maka Anda bisa sambungkan komputer yang terinstal examnya disambungkan ke akses point atau modem dan device lain terhubung ke akses point atau modem yang sama Anda bisa mencobanya menggunakan handphone juga dengan cara membuat hotspot melalui handphone seperti tutorial singkat yang sudah pernah saya share pada video ini sebagai langkah awal membangun server localhost maka silakan download aplikasi exam buka browser Anda dan ketikan exam pb dan disini akan muncul website dari www.apasfriend.org silakan kalian klik website tersebut silakan download versi terbaru atau jika Anda sudah memiliki aplikasi web maka sesuaikan versi exam php-nya dengan versi php kalian karena saya sudah memiliki beberapa aplikasi web yang sudah dibangun dengan exam php-7 maka saya akan install exam koleksi saya yaitu versi 7.2 dan berikut cara instalasinya perlu diperhatikan sebaiknya tempatkan instalasi exam di drive data atau bukan drive system drive system biasanya berlabel drive C hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kegagalan sistem windows yang mengharuskan untuk install ulang windows Anda bisa kehilangan aplikasi-aplikasi yang sudah Anda buat karena kegagalan sistem tapi jika tidak ada drive data silakan install di drive C dengan catatan data localhost dan database selalu di backup untuk jaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan tadi setelah proses instalasinya selesai silakan kalian buka aplikasi examnya dan klik start pada apaj dan mysql jika tidak berhasil running ini disebabkan masalah port karena default port pada exam yaitu 80 sudah digunakan oleh database skl server jika di satu komputer tidak ada server lain selain server exam maka port 80 bisa diakses cara mengatasi masalah ini yaitu silakan klik config dan pilih apas dalam kurung httpd.conv dan silakan rubah port 80 menjadi 8080 jika sudah maka save file tersebut dan ulangi proses start apas dan mysql nya jika berhasil running maka buka browser Anda dan ketikan url berikut localhost.2 8080 itu jika portnya sudah dirubah menjadi 8080 tetapi jika portnya masih default exam karena di komputer hanya ada server exam maka tinggal ketikan localhost saja jika sudah maka akan tampil seperti ini silakan klik phpmyadmin dan disinilah kita bisa membuat database baru atau mengimpor database yang sudah ada dan kita bisa memanage database tersebut disini saya akan contohkan cara membuat database mariadb melalui phpmyadmin disini klik tab database dan pada kolom database baru silakan ketikan nama database baru dan klik create database baru jika sudah berhasil maka database baru yang kita buat akan tampil pada list menu sebelah kiri kita bisa membuat tabel-tabel disini membuat trigger view store procedure function dan lain-lain sampai disini video saya kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar tetap semangat dan terima kasih yang sudah menonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel saya supaya bisa berkembang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati